Unik, inilah seekor kambing yang hendak dikurbankan di hari raya Idul Adha. Oleh pemiliknya, kambing ini diberi corak warna merah muda, serta dipasangkan tutup kepala dan masker. Kambing ini merupakan hewan kurban di Polsek Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Kambing ini sengaja dibuat menarik agar memberi kesan menghibur, serta kesan penyembelian hewan kurban tidak menyeramkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Hari Budianto. Ia juga menyebut, pelaksanaan penyembelian hewan kurban warga yang menyaksikannya harus tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan. Jadi, kita punya inovasi, kita warnain sedikit, dengan kita dandanin sedikit hewan kurban ini, tapi tidak menghilangkan makna daripada penyembelian hewan kurban. Setidaknya ada enam ekor kambing, serta satu ekor sapi yang dikurbankan di hari raya Idul Adha oleh Polsek Teluk Betung Selatan. Daging kurban yang sudah dikemas dalam kantong plastik ini langsung dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitaran Mapolsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Khususnya warga yang sedang isolasi mandiri dan warga yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19.